Tentang Pak Geblok itu akan berjalan, ya tetap ada korban, isu loro, sore mati, itu setiap 24 tahun sekali yang perlu penyelidikan hafal untuk menghindari marah bahaya, tolong dihafal. Bismillahirrohmanirrohim Bis teguh miluput lah ora ono boyo bayani, timbul teguh soko kuasani Allah, la ilaha illallah muhamadar rasulullah Insyaallah badin juga jiwarogo penjenengan, tansah pinah ringan kanugrahan, ditebihno saking penyakit, gangguani lampor, lanugo gangguani covid, corona. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya Pasukan Jadi seperti di alam nyata, ini Yang dijadikan pasukan, makhluk halus adalah roh halus Atau arwah yang belum diterima Namun pada saat masa hukuman ini sudah berakhir Maka lepaslah sang sukma ini menuju Ke darul jadah atau surga Allah Nah Hingga akhirnya Yang Ada di lingkup Alam ga'i tersebut kan berkurang Maka dia pun mengambil Mengambil secara paksa orang-orang yang memang dibutuhkan Nah orang yang dibutuhkan adalah Ya seperti yang kita sebutkan itu Tentang kebaikan, kejelekan manusia Kita tidak tahu Ya intinya Yang diambil adalah orang yang Pada saat itu sedang kosong Kosong batinnya Kosong pikirannya Terlepas dia dalam Perilaku sehari-hari ini orang baik atau Orang buruk Di beberapa daerah Romo Yang akhir-akhir ini lagi rame Itu kan Yang bisa dibilang itu kejadian Aneh Ada di daerah itu Ada yang melihat keranda terbang Ada juga yang melihat Atau mendengarkan Pintu rumah Diketuk orang tengah malam Tapi tidak ada Tidak ada orang Terus begitu pintu dibuka Ada cerita yang mengatakan bahwa Orang Orang yang punya rumah tersebut Biasanya meninggalah Apakah kejadian-kejadian seperti itu Bagian dari rak lampor tadi Romo Seperti saya sampaikan Di urayan terdepan Terdepan tadi Tanda-tanda lampor Yang akan hadir Di dalam Dunia kasat mata Disertai dengan Angin yang berhembus Dan mengeluarkan hawa yang Tidak sewajarnya Dingin menusuk tulang Padahal kita berada Di wilayah Pantura Bukan di pegunungan Biasanya kalau siang itu Banyak panaskan Tapi sekarang tidak Kita tidak pernah merasakan Panas Kecuali kalau kita sedang Berjemur Barulah kita merasakan Yang namanya Kehangatan matahari Kalau kita di dalam Padahal rumah kita Tidak ada Nyala AC Tidak ada Kipas Pasti merasakan Hawa dingin yang Tidak wajar Apalagi kalau sudah Selepas magri Ini Hawanya luar biasa Sehingga kita Mudah terserang Penyakit Flu Batuk Dan Flu serta batuknya Ini tidak Biasa Tidak biasa Tidak seperti Flu batuk yang Ada Ada sebelumnya Sehingga Diprediksi bahwasannya Ini corona Ini Apa Dan lain sebagainya Corona varian baru Dan lain sebagainya Mungkin iya Tapi bisa juga Itu tidak Artinya iya Memang corona itu ada Pandemi itu ada Dengan berbagai varian Mungkin Mungkin yang katanya Avalian delta Atau apa itu Jadi Antara iya dan tidak Mungkin iya Mungkin juga tidak Yang tidak Ini bisa jadi Adalah serangan Dari makhluk Makhluk astral Tersebut Nah Tanda-tandanya Kalau penyakit Yang memang Ditimbulkan oleh Benar-benar virus Maka Mungsuhnya akan medis Setelah Divaksin Setelah Disweb Dengan perawatan Yang memadai Insya Allah Sembuh Karena Tenaga medis kita Sudah Sudah Banyak belajar Dan mengetahui Titik lemahnya Virus corona tersebut Namun ketika Tidak bisa mengatasi Nah inilah Yang disebut Garapani Bongso Alus Kerjaan Makhluk Astral Maka Kalau untuk Yang Varian Yang Yang jenis Garapani Makhluk Astral Ini Penangkalnya Apa Maka kita Sekarang ini Juga harus Maju Loro Kita berhadapan Dengan Dua Keadaan Yang sangat Membahayakan Diri kita Yang satu Melawan virus Yang satu Melawan Makhluk halus Fenomena Yang Sekarang ini Terjadi Romo Itu kan Hampir Bisa dikatakan Itu Seluruh dunia Seluruh Indonesia Terutama Di Pulau Jawa Nah Tadi Romo Kan Mengatakan Bahwa Lampor Itu kan Pasukannya Kanjeng Ratu Bidun Apakah Hanya Di Pulau Jawa Saja Yang terjadi Seperti ini Atau Di daerah-daerah Juga Ada Jajirnya Seperti ini Yang Intinya Bisa dikatakan Itu Lampor Makhluk halus Itu Laksana angin Jadi Laksana angin Serta Dan debu Dia akan Terbang Sesuai Dengan Arah Mata angin Keselatan Ketimur Ke barat Serta Ke utara Namun Dia akan Bertumpu Pada Satu Titik Yaitu Kerajaan Besar Pantai Selatan Sedangkan Lampor Ini Akan Lewat Udara Dan Juga Air Nah Kalau udara Sudah Saya Sampaikan Tadi Tanda-tandanya Tentang angin Yang Berhembus Kencang Itu Lantas Yang air Bagaimana Tiba-tiba Air Kali Atau Pengawan Yang Semestinya Karena Tidak Ada Hujan Tidak Akan Terjadi Rob Karena Logikanya Air Bengawan Atau Sungai Besar Ini Akhirnya Akan Bertambah Apabila Ada Hujan Di Hulu Tapi Ketika Tidak Ada Hujan Air Akan Langsam Seperti Biasa Namun Ini Beda Tiba-tiba Air Pasang Sedangkan Di Hulu Tidak Ada Hujan Mengapa Demikian Karena Itu Sesungguhnya Bukan Air Melainkan Pasukan Lampor Jadi Bagi Penjenengan Yang Menyaksikan Tayangan Ini Bisa Penjenengan Tanya Kepada Seseorang Yang Mungkin Tinggal Didekat Bengawan Di Saat Hening Di Saat Sepi Pernahkah Orang Yang Tinggal Di Tepian Bengawan Itu Mendengar Sorak Sorai Seperti Orang Demo Pasti Jawabannya Pernah Itulah Lampor Terus Ini Romo Lampor Itu Kan Pasukan Dari Kanjeng Ratu Pidun Nah Untuk Masa Selanjutnya Itu Apakah Nanti Ada Masanya Berapa Tahun Sekali Itu Pasti Ada Itu Bagaimana Romo Penjelasannya Jadi Bagi Penjenengan Dan Juga Sobat Sobat Subscriber Yang Di Dimanapun Penjenengan Berada Bila Penjenengan Tidak Memahami Tentang Metafisika Tidak Faham Tentang Apa Ilmu Batin Tidak Tau Tentang Goib Yang Akan Saya Sampaikan Ini Namanya Ilmu Titen Bukan Otak Atik Matuk Tapi Titeni Jadi Ilmu Ini Laksana Jarum Jam Ketika Jarum Sudah Menunjukkan Sudah Waktunya Kedua belas Pak Akan Menyatu Di Akad Dua belas Dan seterusnya Begitu Pula Titen Jadi Setiap Tiga Windu Atau Tri Windu Ini Akan Terjadi Fenomena Semacam Ini Berapa Berapa Windu Tri Windu Satu Windu Itu Ada Delapan Tahun Kalau Delapan Kali Tiga Berarti Dua puluh Empat Tahun Sekali Dua puluh Empat Tahun Sekali Akan Terjadi Fenomena Seperti Ini Pasti Namun Ada Bedanya Jika Siklus Yang 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 Rotasinya Selalu Selalu 24 tahun Sekali Itu Itu Korbannya Tidak Sebanyak Pada Tahun Ini Karena Apa Ini Kok Menjadi Banyak Karena Di Di Diselingi Dengan Adanya Pandemi Covid Corona Seandainya Tidak Ada Corona Ya Sama Sama Apa Biasa Biasa Saja Tentang Pak Gebluk Itu Akan Berjalan Ya Tetap Ada Korban Isuk Loro Sore Mati Itu Setiap 24 Tahun Sekali Berapa 24 Tahun Sekali 24 Tahun Sekali Itu Kenapa Rumah Harus 24 Tahun Sekali Ya Mungkin Ngerso Dalem Atau Sebutan Kanjeng Ratu Kidul Dimana Waktunya Untuk Menerima Taruna Baru Menerima Pasukan Baru Kalau Dulu Istilahnya Nyai Roro Kidul Mantu Siapa Yang Dimantukan Tidak Lain Ada Ratu Kedul Apa Membutuhkan Tenaga Yang Banyak Karena Yang Punya Hajat Adalah Seorang Raja Penguasa Jadi Dia Juga Mengundang Banyak Kerasian Kerasian Lain Sehingga Membutuhkan Tenaga Yang Banyak Dan Diambilkan Tenaga Tenaga Itu Adalah Manusia Kira Kira Menurut Kemu FD Kejadian Seperti Ini Selesainya Kapan Untuk Yang Lampor Ini Untuk Yang Lampor Jadi Untuk Lampor Ini Mungkin Pada Nanti Tanggal 15 Suro Tanggal 15 Suro Atau Pas Bulan Purnomo Sidi Di Saat Mana Bulan Menampakkan Sinarnya Bulat Terang Disitulah Mulai Selesainya Acara Dan Buktikan Pada Pada Suro Yang Akan Datang Bagaimana Cahaya Bulan Itu Beda Dengan Bulan Bulan Terakhir Besok Suro Itu Bulan Akan Tampak Lebih Cerah Dan Lebih Indah Cahayanya Mengitari Bumi Laksana Siang Hari Jika Ingin Melihat Fenomena Seperti Itu Jangan Di Kota Tapi Coba Masuk Ke Desa Yang Masih Apa Masih Alami Jauh Dari Pencahayaan Lampu Akan Melihat Nah Setelah Itu Semoga Insyaallah Yang Namanya Lampor Ini Sudah Tidak Ada Lagi Dan Yang Namanya Kalau Pandemi Itu Ya Kita Tetap Bersabar Saja Karena Pemerintah Juga Masih Berusaha Untuk Menghentikan Itu Tadi Penjeningan Menyampaikan Tentang Ketukan Pintu Itu Sebenarnya Ini Juga Merupakan Pesan Bagi Para Sobat Subcriber Yang Ada Di Rumah Dimanapun Penjeningan Berada Perhatikan Apabila Penjeningan Mungkin Dengan Tidak Sengaja Melihat Keranda Berjalan Sendiri Itu Cukup Cukup Dibatin Jangan Ceritakan Dan Berikan Salam Syukur Dengan Bacaan Al-Fatihah Ini Secara Tidak Langsung Penjenengan Sudah Memagari Diri Penjenengan Sendiri Lantas Sekali Sekali Lagi Saya Tekankan Untuk Yang Melihat Keranda Berikan Salam Dan Bacakan Al-Fatihah Ini Secara Tidak Sengaja Akan Memagari Diri Penjenengan Sendiri Lantas Untuk Yang Ketukan Pintu Ini Dijawab Jangan Bertanya Langsung Jawab Sopo Kui Jangan Dibuka Kecuali Kalau Ada Suara Dari Luar Contoh Tok Tok Assalamualaikum Saya Eddie Rongo Mau Bertamu Di rumah Penjenengan Ini Baru Penjenengan Buka Tapi Kalau Hanya Ketukan Jangan Dibuka Meskipun Anda Mempunyai Kerabat Keluarga Yang Sedang Di Luar Rumah Karena Kalau Itu Putra Suami Atau Istri Atau Kerabat Penjenengan Yang Lain Yang Pas Keluar Rumah Pasti Akan Memanggil Nama Penjenengan Tok 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 Pak Atau Sebagai Sebagainya Tapi Jika Hanya Ketukan Saja Tok Tok Langsung Jawab Wa Alaikum Salam Om Mahmu Dudu Kene Minggat Wa Alaikum Salam Om Mahmu Dudu Kene Minggat Nah Gitu Jadi Itu Namanya Tundung Kolo Jadi Saudara-saudaraku Dimanapun Anda Penjenengan Berada Jangan Pernah Takut Karena Penjenengan Ada Di Dalam Perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini pertanyaan yang terakhir Romo Untuk Agar Kita Dan Teman-teman Semuanya Ini Selamat Dari Apa yang Disampaikan Romo Dengan Istilah Lampor Itu Apakah Ada Tolak Balak Bagaimana Romo Bisa Dijelaskan Tolak Balak Seperti Apa Agar Kita Dan Semua Bisa Terintar Dari Musibah Seperti Ini Jadi Kalau tadi Saya Sampaikan Untuk Perorangan Ini Tadi Saya Sampaikan Untuk Perorangan Artinya Perorangan Seseorang Yang Secara Tidak Sengaja Melihat Keranda Langsung Berikan Salam Dan Bacakan Al-Fatihah Kalau Ketemu Keranda Secara Tidak Sengaja Artinya Keranda Yang Jalan Sendiri Mas Keranda Gaib Dan Yang Kedua Tadi Juga Untuk Pribadi Pribadi Yang Secara Tidak Sengaja Rumahnya Kok Digetuk Orang Langsung Jawab Wa Alaikasalam Iki Dudunganmu Ngalih Wa Alaikasalam Iki Dudunganmu Ngalih Terdiri Minta Terus Untuk Yang Umum Semuanya saya mohon Pertama Ya itu tadi mendekatkan diri Kepada Sang Kalik Berserah diri bahwasannya kita Diciptakan Untuk senantiasa berusaha Melaksanakan Fitrah sebagai manusia Lantas Yang perlu penjalanan hafal Untuk menghindari Mara bahaya Tolong dihafal Bismillahirrohmanirrohim Yang perlu penjalanan hafal Untuk menghindari Mara bahaya Tolong dihafal Bismillahirrohmanirrohim Bis teguh Mil luput Lah ora ono Boyo bayani Timbul teguh Soko kuasani Allah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Niku Insyaallah Badin joga Jiwa rogo Penjenengan Tan sah pinah ringan Kanugrahan Di tebih no Saking penyakit Gangguani lampor Lan uga gangguani Covid Corona Amin Oke Romo Terima kasih Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Romo pada Malam hari ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Maturnuhun Maturnuhun Atas perhatiannya Dan semoga Penjenengan yang disana Sahabat-sahabatku Sahabat-sahabat Subscriber Yang senantiasa Melihat tayangan ini Bagi penjenengan Yang mempunyai keluarga sakit Semoga segera disembuhkan Di angkat penyakitnya Bisa aktivitas Seperti sedia kalah Yang saat ini Sedang Mendapatkan Musibah Tekanan Keadaan Musibah Karena tekanan Keadaan Sehingga tidak bisa Berkarya Rezekinya Agak Seret Semoga Dimudahkan Rezekinya Dibuka kembali Lancar Seperti semula Amin Amin